Halo teman-teman, bagaimana kamu hari ini? Selamat datang kembali di account Instagram saya, antripastiap40, bersama saya antripastiap40. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana proses membuat komik dari membuat cerita sampai membuat komik seperti ini. Sebenarnya, saya hanya menunjukkan bagaimana proses membuat komik. Jadi, tidak terlalu banyak talent seperti tutorialnya. Tapi, setidaknya, ini bisa memberikan pengetahuan untuk kalian, yang masih belajar membuat komik. Ya, oke guys. Mungkin jika kalian masih bergabung atau menikmati tentang proses membuat komik, kalian bisa komen di bawah. Dan saya akan menjawab pertanyaan kalian untuk memberikan solusi kalian. Nah, oke guys. Kita mulai. Jangan lupa untuk membuat komik. Dan jangan lupa untuk menikmati Instagram saya, like, dan komen. Oke? Selamat menikmati! Ya, sebelum kita membuat komik, kita harus menikmati tentang desain karakter. Sebenarnya, saya mempunyai banyak desain karakter, yang akan saya menggunakan di komik. Terutama, main karakter saya di episode 6, seperti Andrean, Putri, Randy, dan Dave French karakter. Dan kita juga membuat karakter terakhir. Kita juga harus menerima kasih balon teks desain, yang akan kami gunakan untuk komik. Ya, setelah kita membuat karakter desain, kita harus membuat story sketch, yang akan diperfeksi dalam real story, yang akan kami gunakan untuk episode 6. Nah, guys. Setelah kita membuat story sketch, kita memperfeksi story itu menjadi real story, yang akan kami gunakan untuk komik kita seperti ini. Ya, langkah berikutnya, kita membuat konsep dan overview tentang komik, yang akan kami menemukan. Pada paper, mulai dari page 1 sampai 20. Di sini, kita harus memikirkan tentang background, picture, karakter, position. Ya, jadi di sini, kita juga membuat karakter dialog, yang akan kami berbicara di komik. Setiap karakter dialog, setiap karakter dialog, saya mencari ke behavior, karakter yang kami membuat sebelumnya. Ya, setelah kita membuat story dan karakter, langkah berikutnya, kita membuat komik story board. Komik story board adalah overview mengikut konsep yang kami membuat sebelumnya. Kita mulai dari membuat panel desain. Ya, ketika kita membuat komik story board, kita juga menemukan overview karakter position, background, dan balon teks desain. yang kami akan menggunakan, dan kita juga harus menggunakan teks dari konsep yang kami membuat story board. Ya, setelah kita membuat konsep yang kami membuat komik, mari kita mulai membuat komik. Yuhuuu! Kita membuat komik, according to story board yang kami membuat. Ya, kita mulai mencari dengan menggunakan pencil dan menggunakan panel line by ruler. Dan kemudian, menggunakan pen. Untuk pen, kita menggunakan 1.0 digas. Anyway, Anda dapat melihat proses pencari ini selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! MERKAR» yang telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiknya kalau Anda membuat kursi bagian komik, langkah Katherine & Arnold rend片 lain, hanya dapat melihat bakar bagian komik kita dan mereka hmm artinya melihat bahas-bar oran cheקer. aplikasi kita. Akhirnya, kami menggantikan konsep yang kami lakukan dan komik sudah selesai dan sudah siap untuk publikasi. Saya harap video ini bisa memberikan pengetahuan tentang proses membuat komik. Dan mungkin jika Anda merasa sulit dan ingin bertanya-tanya, Anda bisa komentar di bawah dan saya akan memberikan solusi Anda. Tapi untuk komentar, harusnya dalam Inggris. Jadi, kami bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain di dunia.